Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa uji kompetensi wartawan sangat dibutuhkan di tengah tsunami informasi yang terjadi saat ini. Keterampilan seorang jurnalis dalam menyajikan berita yang berkualitas menjadi peran penting agar masyarakat tidak termakan berita bohong atau hoax. Simulasi jumpa pers menjadi salah satu materi uji kompetensi wartawan yang digelar MRC Media bersama Dewan Pers. Selama dua hari pelaksanaan UKW level muda ini, 52 jurnalis MRC Media dibagi menjadi beberapa grup. Masing-masing grup mendapatkan materi dari mentor sebagai bekal menjalani tugas jurnalistik di dalam redaksi maupun di lapangan. Kita dibagi dalam beberapa kelompok, strategi pengerjaannya sebenarnya dibebaskan kepada kami di setiap kelompoknya. Namun nanti dalam pengujiannya di hari ini itu setiap peserta diuji berdasarkan kategorinya masing-masing. Semoga dengan adanya sertifikasi ini kita lulus sertifikat kita bisa sebagai jurnalis bisa lebih profesional dan mengetahui kaidah-kaidah dalam peliputan dan apa yang kita kerjakan, apa yang hasil karya yang kita dapatkan ini berguna untuk masyarakat. Sebagai grup dengan jaringan media terbesar di Asia Tenggara, MRC Group sudah seharusnya memiliki jurnalis yang memiliki standar kompetensi, tangguh dan berkualitas. Apalagi untuk kebutuhan media saat ini bahwa banyak sekali berita-berita hoax sehingga dibutuhkan memang jurnalis yang tangguh dalam menikapi berita-berita seperti itu. UKW saat ini dilakukan secara hampir serentak ya dalam beberapa bulan yang sedang berlangsung ini di 34 provinsi dan di Jakarta dijalankan oleh MRC Group sebagai penyelenggara uji kompetensi. Setelah melalui proses uji kompetensi wartawan, para jurnalis televisi dari MRC Media ini diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dalam menyajikan informasi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan.